Hai kofrens pada soal kali ini, data penjualan motor di dealer abadi selama semester pertama tahun 2020 sebagai berikut. Sesikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Kita punya yaitu ada bulan, kita punya Juli, jumlah motor terjuarnya 65, Agustus 35, dan seterusnya. Untuk membuat diagram batang kita membutuhkan dua sumbu. Ada kita punya sumbu yaitu tegak yang nanti akan menunjukkan kita punya yaitu adalah jumlah motor terjual dan sumbu datar yang akan menunjukkan kita punya yaitu adalah nanti yaitu adalah jenis bulannya. Ini kita punya bulan, ini kita punya yaitu adalah motor terjualnya ada berapa. Seperti itu ya, disini kita punya yaitu ada bulannya dari bulan, kita punya Juli ya, kita singkat disini yaitu ada Juli, ya lalu kita ada Agustus, ya lalu kita punya yaitu adalah September, Lalu kita punya ada Oktober, lalu kita punya ada November, lalu kita punya ada Desember. Lalu kita punya yaitu adalah disini kita punya 0, lalu naiknya ini 10, 20, 30, 40, ini kita punya 50, 60, 70, 80, 90, lalu 100. Cara membuatnya seperti apa? Kita punya disini yaitu adalah bulan Juli, terjual 65, maka kita punya yaitu buat diagram batang yang nilainya itu lurus dengan 65, atau kita punya tepat antara 60 dan 70, ada 65. Ini kita punya buat diagram batangnya seperti ini, tingginya itu lurus dengan kita punya 65, kira-kira disini ya, seperti itu. Untuk bulan Agustus 35, maka dari itu antara 30 dan 40, ini kita punya yaitu 35. Selanjutnya September kita punya di 40, maka lurus dengan 40 ya, ini kita punya yaitu adalah kita buat lurus dengan 40, berarti kita punya disini. Ini kita punya untuk yang September disini kira-kira. Lalu untuk yang Oktober kita punya 70, berarti lurusnya disini kita punya Oktober, ini kita punya yaitu 70. Lalu selanjutnya kita punya yaitu November, itu di 95, antara 90 dan 100. Ini kita punya yaitu di November. Selanjutnya untuk Desember kita punya di 80, berarti kita punya disini. Ya, ini untuk yang Desember. Seperti itu ya, kofrens, sudah ketemu, yaitu adalah jawaban-jawabannya disini. Maka dari itu, ini disebut dengan kita punya, yaitu adalah diagram, kita punya adalah batang. Seperti itu ya, kofrens, sudah ketemu jawabannya, maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, kofrens. Terima kasih telah menonton!